Salam sehat, salam sepak bola, salam damai sejahtera untuk kita semua. Kembali berjumpa dengan channel Paulus Togen dalam ruang sepak bola. Kali ini kita akan membahas khususnya untuk review kemenangan Timnas U16 di babak semifinal melawan Myanmar. Kita menang adupin lati, 5-4. Setelah sebelumnya 90 menit kita bermain imbang 1-1 dengan Myanmar. Kemenangan ini membawa Timnas U16 kembali melawan Vietnam. Dan juga bisa mengalahkan Thailand 2-0 dalam sering final. Pertandingan antara Indonesia dengan Myanmar berjalan dengan seru dan ketat. Tim Indonesia menguasai permainan pertandingan yang diselenggarakan di Stadion Bangguo Harjo Yogyakarta. Kemarin hari Rebu tanggal 10 Agustus itu menyedot supporter Indonesia yang dengan semangat juang mendukung tim Nas U16. Jadi penguasaan permainan sepanjang babak pertama maupun babak kedua. Di mana permainan Myanmar boleh dikatakan defense berkumpul, banyak bertahan dan sekali-sekali melakukan counter attack atau serangan balik. Karena asyik menyerang, akhirnya kita kecolongan pada menit ke-43 di mana Myanmar dapatkan gemelut di kotak Pilngati Indonesia. Indonesia di mana ada kejadian keeper Andrika dan back captain Iqbal terjadi miskomunikasi. Sehingga bola didapatkan oleh pemain Myanmar. Myanmar naik mintet melakukan tendangan ke gawang keeper Andrika. 1-0, Myanmar menutup pertandingan dari babak pertama. Babak kedua kembali dengan agresif. tim Nas Indonesia melakukan serangan-serangan di mana secara bertubi-tubi banyak peluang yang didapat. Tetapi penyelesaian air, finishing touch tidak membuahkan hasil. di syukur pada menit ke-69 terjadi pelanggaran di luar kotak penalti Myanmar. Kemudian Myanmar akhirnya mendapatkan free kick dan ini dimanfaatkan oleh Muhammad Rizky Afrisa dengan tendangan melengkung ke sudut gawang Myanmar. dan terjadi gol sehingga menyamakan kedudukan satu-satu. Sampai akhir babak kedua, tim Indonesia belum bisa berhasil membobolkan gawang Myanmar. Kemudian Myanmar akhirnya dilakukan adu pil nanti. Jadi dalam hal ini penendangan Indonesia semuanya berhasil. Dan pada tendangan keempat, Myanmar gagal melakukan tendangan. di mana Kiper Anrika dapat mengantisuisasi tendangan dari pemain Birma. dan patir sinir warna awu. Pendangan pil nanti Indonesia itu berhasil dilakukan sehingga kita dengan kemenangan tersebut. Rote to final yang rencananya esok hari Jumat, tanggal 12 kita akan melawan Vietnam kembali. melawan Vietnam ini kita harapkan daruda mudah dapat tampil lebih militant dan dengan daya juang. serta kemampuan total out yang harus diberikan. Karena kita jangan hanya berpatokan, karena kita pernah mengalahkan Vietnam di fase babak pensisian 21. Tentu saja tim Vietnam ini tim kuat yang boleh dikatakan mereka berlatih di Jerman hampir sebulan lebih. Dan mereka berlatih tanding dengan tim Liga Jerman U16 Borussia Dortmund dan lain-lain. dan memang kita akan lebih dari Vietnam diharapkan karena ada dukungan supporter sebagai dukungan sebagai tuan rumah. itulah kelebihan kita. dan ada dua pemain Vietnam yang cedera. Keeper utama, Fam Tim Ham, dan gelandang Hoang Song Han. Nah inilah kita manfaatkan karena terus sama aja tim Indonesia hanya satu yang memang mengalami cedera, M. Hamid Ramadhan sebagai gelandang jangkar kita. tapi kemarin waktu melawan menyamar posisi tersebut diganti oleh Sultan Akbar, yang memang boleh dikatakan dapat bermain untuk menyisi posisi dari M. Hanif Ramadhan. untuk posisi diharapkan The Winning Team melawan Vietnam, Keeper Andrika Fatir, dengan defense Richard Morfiad, Sultan Saki Pratama, dan Iqbal sebagai Kapten, Nabil Abdillah, M. Rizky Afrishal, yang memang melakukan tendangan Ricky kemarin yang menciptakan gol, Rafi Atul Rizky, Nandaria Teglar, dan top score kita M. Nabil Ashura, striker, serta akan Kakak Purwanto, yang bau-membau tim Mas U16 ini secara daya juang, yang tidak mengenal lelah, dan harus kita perhatikan masalah finishing talks, ketajaman di lini depan, dan terutama juga untuk pertahanan dengan Vietnam, kita harus disiplin, mengatur pertahanan, transisi, penyerangan, harus ada komunikasi di antara permain, dan juga kita harus bisa mengatur stamina, ya stamina secara fisik, karena kalau stamina kita menurun, akhirnya fokus itu akan berkurang, dan harus diperhatikan menit-menit awal pertandingan, 10 menit awal, dan juga begitu 10 menit akhir pertandingan, sehingga jangan sampai kehilangan fokus, sehingga kita bisa kecolongan. Ini apa yang dikatakan oleh Coach Prima Sakti, untuk melawan Vietnam kita harus fokus, bekerja keras, dan militan harus melebihi militan dari pemain-pemain Vietnam. kita harapkan ini bisa mengulangi juara di tahun 2018, yang memang pada saat itu Indonesia menjadi juara, dengan Coach Pari Usaha ini, dengan pemain Bagas dan Bagus Kapi. kiranya Tuhan selalu mendengar doa pemain-pemain imlas U16 yang memang tegun beribadah, dan melakukan hal-hal disiplin, ini kiranya prestasi akan dapat, akan dapat datang, dan dapat mengalahkan Vietnam, walaupun dengan perjuangan berat, dan kita harus optimis, dengan Vietnam bisa menang. terakhir, 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 kita harapkan pemain-pemain kita dapat menjalankan tugas negara ini dengan baik. Oke, terima kasih. Selamat berjuang. Semoga kita dapat juara. Siapa kita? Indonesia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih.